Di saat Polri dan Kejaksaan berpacu dalam waktu untuk segera menyeret Ferdi Sambo ke meja hijau, muncullah dugaan jika Ferdi Sambo punya masalah kejiwaan. Isu ini pun jadi sorotan karena dikhawatirkan jadi celah Ferdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Karena dalam pasal 44 KUHP saudara tertuang barang siapa melakukan suatu perbuatan dalam kondisi tidak waras atau gila, maka orang tersebut tidak bisa mempertengjawabkan perbuatannya secara pidana. Dan biasanya ya majelis hakim akan merekomendasi agar orang tersebut menjalani masa percobaan di rumah sakit jiwa selama satu tahun. Kemudian psikolog forensik Reza Indragiri menilai Ferdi Sambo mungkin saja memiliki masalah kejiwaan. Tapi bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat Sambo bebas dari hukuman. Dugaan gangguan kejiwaan bukan merupakan faktor tunggal Sambo melakukan aksi pembunuhan kejiwaan.